bahas sedikit tentang lingkaran-lingkaran ada beberapa tanda langka yaitu mirip-mirip lebuah lingkaran di tapak tangan yang pertama kita lihat lingkaran seperti disini tidak akan begitu jelas nampaknya tapi seperti ada garis seperti lingkaran jika ada lingkaran diantara jari kelinking dan jari manis menandakan orangnya tidak suka goyonan, tidak suka bercanda orangnya serius dan jarang humor jika menemukan lingkaran diantara jari manis dan jari tengah ini adalah lingkaran karir orangnya sangat bersemangat dan sangat berorientasi kepada karir atau pekerjaan semangat sekali untuk bekerja mengejar cita-cita dan yang jelas ingin bekerja terus lingkaran disini antara jari jupiter jari telunjuk dan jari tengah itu menandakan darah biru jika memiliki lingkaran langka disini berarti ada darah biru dalam keturunannya sedangkan yang disini adalah lingkaran keberanian sangat berani dan percaya diri yang disini juga positif jika ada disini ini cenderung memiliki kemampuan musik yang tinggi yang di jalur dari jempol sampai kesini jika ada tanda-tanda lingkaran itu berarti memiliki kemampuan musik kemampuan seni dalam hubungannya dengan musik lingkaran-lingkaran lain tidak didapat tangan itu positif asalkan tidak ada lingkaran di garis utama garis hati, garis kepala jadi tidak ada lingkaran di garis-garis yang tidak ada garis utama yang bolong seperti ini jarak ini bolong garisnya ini dianggap tidak baik namun lingkaran di luar garis itu dianggap baik jangan memakai pedoman ini hanya hiburan